Intro Dalam menciptakan rasa aman dan ketertiban umum saat memasuki tahun baru 2018, Polsek Kota Polres Asahan menggelar razia petasan di sekitaran kota Kisaran. Dalam razia kali ini sebanyak puluhan petasan berbagai jenis berhasil diamankan oleh petugas. Petugas merazia para pedagang yang menjual petasan dan kembang api di sepanjang jalan Imam Bonjol, jalan listrik, dan jalan di Ponegoro. Diduga para pedagang ini menjual petasan yang dianggap berukuran dengan gaya ledak tinggi. Beberapa petasan yang diamankan berjenis Granat, jenis Happy Power, Ground Flower, dan King Esther. Selanjutnya petugas juga mengamankan barang bukti petasan atau mercon tersebut untuk dibawa ke Polsek Kota Kisaran guna keperluan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan terhadap para pedagang petasan ini kita laksanakan sesuai perintah pimpinan. Dalam rangka menyambut tahun baru kita merajia para pedagang ada menjual petasan. Jadi dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan kenyaman terhadap masyarakat yang akan melaksanakan perayaan tahun baru, ternyata untuk para pedagang pada umumnya sudah paham dan mengerti dan tidak menjual petasan yang dapat membahayakan. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.